Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Aris Levandi Dalam pembahasan ke-13 ya Tindak pidana terorisme lintas negara Jadi hukum pidana transnasional yang membahas mengenai terorisme Nah ini akan kita lihat definisi-definisi terkait dengan terorisme Nah asal-muasal terorisme itu berasal dari kata tere ya Tere itu menggetarkan, menakutkan Meneror Teroris itu orang Kalau terorisme sendiri suatu aksinya ya Pahamnya ya Nah kemudian ini ada Konvensi Eropa ya Europe Convention on the Suversion on Terrorism Tahun 1977 ya Dikatakan tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan Yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror Nah itu ya Konvensi Europe Tahun 1977 itu sudah dikenal aksi-aksi teroris ya Nah sedangkan kita ini masuk di Undang-Undang nomor 15 tahun 2013 ya Baru tahun 2013 Semenjak adanya teror yang masuk di Indonesia tahun 2012 itu pun saat itu dibentuk perpu ya Belum ada Undang-Undangnya Nah dikatakan teroris itu menurut Undang-Undang Indonesia Pasal 6 nya Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan Yang menimbulkan korban yang bersifat masal Dengan cara merampas kemerdekaan Atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain Yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis Atau lingkungan hidup Atau fasilitas publik maupun fasilitas internasional Dipidana mati atau dipenjara seumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun Nah ini ya memang teroris ini ganjarannya kebanyakan hukuman mati Tapi ada upaya hukum seperti pidana minimum 4 tahun Dan maksimumnya 20 tahun ya Atau sumur hidup Minimum dan maksimum khusus Nah ciri utama teroris itu sendiri sebenarnya sama dengan Apa yang disebutkan dalam konvensi internasional ya Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan Dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik Nah ini ya Ada kekerasan ada ancaman Kemudian ditunjukkan kepada negara, masyarakat, dan individu Atau kelompok masyarakat tertentu Nah ini Kemudian memerintahkan anggota-anggotanya dengan cara teror juga ya Kemudian melakukan kekerasan dengan maksud Untuk mendapatkan dukungan dengan cara sistematis dan terorganisir Jadi dia memang terorganisasi ya Teroris ini Kemudian karakter dan bentuk teroris itu ya Nah National Advisory Committee itu menyatakan dalam report Task Force of the Own Disorders and Terrorism Dikatakan 5 ciri kelompok teroris Yang pertama cirinya adalah terorisme politik Tindakan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa takut di kalangan masyarakat untuk kepentingan politik Yang kedua terorisme non-politik Usaha menumbuhkan rasa takut dengan cara kekerasan untuk kepentingan pribadinya sendiri Ini kejahatan terorganisasi ya Terus ketiga ada QS terorisme Dilakukan secara insidental Tidak memiliki ideologi tertentu dan biasanya bertujuan sebagai pembayaran ya Seperti pembajakan pesawat, kapal ya Kemudian ada terorisme politik terbatas Memiliki motif politik dan ideologi khusus untuk mengendalikan keadaan negara Dan juga ada terorisme negara nih Suatu negara pemerintah yang mendasarkan kekuasaan dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat Sama seperti ini ya Hitler saat itu ya Suatu negara atau pemerintah Dan juga ada ISIS itu juga Menyatakan sebagai suatu negara ya Kemudian ini ada UK, Inggris ya Aturan di Inggris tahun 2000 Terrorism Act 2000 UK Pertama aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang Kerugian berat terhadap benda Membahayakan hidup orang Bukan hidup orang yang melakukan tindakan Menciptakan resiko serius bagi kesehatan, keselamatan Yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik Kemudian juga penggunaan atau ancamannya didesain untuk mengganggu sistem elektronik Kemudian juga penggunaan atau ancamannya dibuat dengan tujuan politik, agama, dan ideologi Politik, agama, dan ideologi Ancaman dan cara yang digunakan Kemudian menggunakan ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak Nah ini ada alat-alat yang digunakannya ya Nah kemudian dimensi teroris Nah dimensi teroris ini dilihat dari jumlahnya Dia bisa individu, bisa kelompok Kemudian pendanaannya ya, sponsorshipnya Itu ada negara sendiri, ada subnegara atau individu ya Kemudian ada hubungan dengan otoritasnya Yaitu ada yang anti negara atau separatis ya Ada juga yang pro negara Nah kemudian ada juga yang lokal Lokal ini nasional dan transnasional Kemudian ada statusnya militer ya Dengan klasifikasi sipil atau militer Kemudian ada yang jenisnya motivasi spiritual ya Dia sekuler atau religius ya Kemudian ada yang motivasi finansial Dia itu klasifikasinya idealistik dan entrepreneurial Kemudian ada ideologi politik ya Itu klasifikasinya sosialis Ada fasis atau anarkis Kemudian juga ada yang variabelnya peran hirarki ya Itu klasifikasinya sponsor, leader, middle management, pengikut ya Ada ininya ya Ada tingkatannya itu Kemudian kalau variabelnya keinginan untuk mati Nah ini seperti bunuh diri ya Atau dia hanya meneror ya, non bunuh diri Kemudian juga ada yang variabelnya target Nah kalau target ini memang dia harta benda dan individual ya Klasifikasinya Kemudian pengaturan di Indonesia terkait dengan teroris Ini ada dikualifikasikan dalam material dan formil ya Material pasal 6, formil pasal 7 sampai 12 Nah dalam material itu dikatakan ada percobaan ya Percobaan, pembantuan, penyertaan, dan perencanaan Nah ini sama seperti di KUHP sebenarnya Dalam materialnya memang dikatakan percobaan ya Baru mencoba, pembantuan, siapa saja yang membantu Penyertaan dan perencanaan Kemudian dalam pengaturan peradilan pidananya Seperti di KUHP juga ada penyelidikan dan penyidikan ya Kemudian ada penangkapan, pengeledahan Dilanjutkan penahanan Terus hak didampingi penasihat hukum Dan pemeriksaan di pengadilan Nah terorisme lintas negara nih Terorisme lintas negara ini merupakan Kejahatan lintas negara sebenarnya Ya memang rata-rata kejahatan teroris ini dilakukan lintas negara ya Seperti yang dilakukan Imam Samudera ya Kemudian Banyak teroris lainnya yang dilakukan di Singapura Indonesia Nah dalam beberapa kasus juga banyak diketahui Ada jaringan ISIS ISIS yang sengaja melakukan teror di suatu negara Untuk mengatasi ini dibutuhkan sebenarnya sinergi Antara negara-negara ya Kemudian dalam negeri sendiri Sebenarnya upaya teroris juga tidak bisa dilakukan pemerintah Ya Karena memang Ada badan khusus yang dirumuskan Namanya BNPT ya Badan Nasional Pemberantasan Teroris Nah seluruh komponen masyarakat juga sangat penting sebenarnya Untuk bersinergi bersama pemerintah Untuk membantu menanggulangi teroris Jadi memang teroris ini Juga tanggung jawab kita semua Karena memang Membahayakan kita semua Tidak hanya pemerintah dan polisian saja dalam hal ini Kemudian Ada kasus Gigi Rahmat Ditangkap atas dugaan teroris Gigi berkomunikasi dengan Baharun Naim Yang berada di Suriah Dan melakukan aksi di Tameran Jakarta Nah Gigi juga merupakan otak teror Yang terjadi di Singapura ya Marina Bay Nah ini ya Contoh-contoh Dari teroris lintas negara Nah dalam sejumlah resolusi Disebutkan Negara-negara itu punya kewajiban Untuk memerangi teroris Karena mereka itu Harus bekerjasama ya Baik mulai aparaturnya ya Aparatur dari penyidikan Polisian Nah kemudian Intelijennya juga harus Sama-sama bekerjasama Untuk menangkap teroris itu ya Karena menurut PBB Untuk mendorong negara-negara Mempunyai aturan di negeri Yang bisa mengkriminalkan Teroris itu merupakan Kewajiban PBB sudah mewajibkan Untuk semua negara Mengatur Aturan pidana Mengenai Terorisme Terus terorisme ini juga Siapapun yang mendanainya ya Ada pendanaan antar negara Untuk teror Dari suatu negara Dan negara lain Itu juga harus diputus Mata rantainya Ditangkap Dan diselidiki bersama oleh Penegak hukum Antar negara Jadi kalau kita bicara Terorisme Segi lintas negara itu Tentunya tidak hanya Pelakunya saja yang melakukan Tapi juga yang mendanainya ya Dan untuk mengatasi Teroris Yang telah dikategorikan Sebagai kejahatan Lintas negara ya Kejahatan Luar biasa Extraordinary Tentunya Sangat perlu ya Sinergitas Antar negara-negara Bangsa-bangsa Karena memang Pendanaan ini Berasal dari Orang Tertentu Atau organisasi Di suatu negara Pasti di tiap negara itu ada Pelakunya Tapi untuk diberikan Kepada warga Dari negara lain Untuk melakukan Suatu tindakan Teroris itu Kadang aksinya Bukan dari negara sendiri Tapi negara lain Apabila kita Menangkapnya Dan memang Pembuktian Untuk mencari Siapa pendana itu Sendiri ya Otaknya Itu sulit Karena pelaku yang ditangkap Di negara Di suatu negara itu Tidak pernah memberitahu Dari mana Kelompoknya Mungkin itu Materi terkait dengan Terorisme Antar negara Nanti akan kita lanjutkan Pada sisi lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih